Halo, perkenalkan nama saya Ryo Oktavianus, saya mahasiswa aktif semester 5 program Sudi Hospitality dan Pariwisata dengan NIM 191-9140. Saya berada di Universitas Bunda Mulya. Halo, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampun mata kuliah teknik supervisi, yaitu Miss Veronica Bruto yang telah membimbing kami hingga tugas video tes ini terselesaikan. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok tujuh akan menjelaskan mengenai bagaimana supervisor yang memiliki tipe kepemimpinan birokratik untuk menyelesaikan kasus staff yang menjalin hubungan asmara di tempat kerjanya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya yang perkenalkan, nama saya Christine Nikita dengan nomor Induk Mahasiswa 19190135. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan yang ada dan yang paling sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama adalah kepemimpinan orokratis, yang dimana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab yang sangat besar dan penuh dalam memimpin suatu tim. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin akan memberikan perintah ancaman dan memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap bawahannya. Dengan gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin bisnis dapat mengontrol perusahaannya dengan ketat. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan afilatif, yang dimana seorang pemimpin memberikan saran yang efektif dan mendorong bagi para anggotanya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Kepemimpinan seperti ini biasanya mementingkan keharmonisan dan empati dalam sesama tim. Kepemimpinan ini biasanya tergolong cukup harmonis hubungannya antara pemimpin dan timnya, dan juga untuk memotivasi para anggota tim di saat-saat sulit. Yang ketiga adalah tipe visioner, yaitu jenis kepemimpinan, dimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota, berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, dan mendorong para anggota untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai oleh perusahaan bersama. Kepemimpinan ini diperlukan ketika bisnis atau perusahaan membutuhkan suatu visi yang baru atau perubahan drastis yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perusahaan. Dan yang keempat adalah kepemimpinan birokratis. Jenis kepemimpinan inilah yang akan kami pilih untuk menyelesaikan kasus ini, dimana dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para karyawan untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan tipe kepemimpinan ini, tiap masukan dari anggota tim akan dihargai dan komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang aktif dari anggota. Perkenalkan, nama saya Disindayi Putri dengan nomor induk mahasiswa 1919-0107. Beberapa keuntungan dari tipe kepemimpinan birokratik yaitu perusahaan beroperasi berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan sehingga karyawan diperlakukan secara tidak memihak dan keputusan dibuat berdasarkan perdomaan tertulis daripada hubungan pribadi. Kemudian, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin sehingga tidak ada bantahan dari bawahan. Lalu, tipe kepemimpinan ini juga mempromosikan keseimbangan karena birokratik dapat memberikan lapisan pertanggung jawaban yang menjaga satu pihak memperoleh terlalu banyak kewenang. Kepemimpinan birokratik berfokus pada pembagian kerja untuk setiap karyawan sehingga membantu karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang jelas dan membantu organisasi bergerak secara efisien. Selain itu, pekerja juga dapat mengembangkan keahlian dalam pekerjaan mereka dan menghindari perbedaan tugas sepanjang hari. Kami memilih tipe kepemimpinan birokratik karena dalam hotel kami sudah ada larangan bagi karyawan untuk tidak menjalin hubungan asmara dengan sesama karyawan di hotel ini. Larangan tersebut dibuat agar para karyawan dapat menjadi seseorang yang profesional yang dapat memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Juga untuk meminimalisir resiko terjadinya konflik antar karyawan sehingga kegiatan operasional hotel dapat berjalan dengan baik. Peraturan tersebut juga berlaku untuk menghindari terjadinya ketidaknyamanan di dalam divisi yang mungkin terjadi saat kedua karyawan yang menjalin asmara sedang bertengkar atau bahkan berujung pada salah satu dari mereka mengundurkan diri dari pekerjaan. Seluruh pekerja di hotel ini, baik staff atau atasan, harus mematuhi peraturan yang berlaku, karena peraturan dibuat agar tercipta ketertiban dalam bekerja. Sebagai supervisor, kami akan bertindak agar kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi. Dan sesuai peraturan, kedua karyawan yang menjalin hubungan asmara akan dikenakan sanksi. Berdasarkan laporan dari beberapa staff kami, ada dua staff yang telah menjalin hubungan asmara dan mengganggu staff yang lain. Menurut keterangan, kedua staff ini tidak hanya sekali atau dua kali menggumbar kemesraan di tempat kerja, dan saat bekerja, melainkan sudah selama satu bulan terakhir. Pengakuan ini baru kami dengan sekitar dua hari yang lalu. Yang dimana dalam kasus ini sudah dilarang oleh perusahaan untuk tidak menjalin hubungan dalam perusahaan. Karena dapat mengakibatkan ketidakprofesionalitasan yang akan terjadi di dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Amerika Serikat, sebagian besar pekerja ingin berkencang dengan teman sekantornya. Bahkan 22% diantaranya berujung pada pernikahan. Pada dasarnya, larangan untuk menikah dengan teman satu perusahaan sudah sempat ditetapkan oleh pemerintah yang ada di Indonesia dulu. Bisa dilihat di pasal 152 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan pada saat ini, peraturan tersebut dikembalikan lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Dengan demikian, hotel kami akan tetap menarapkan peraturan atau larangan terhadap staff yang menjalin hubungan asmara. Mengapa demikian? Karena kami tidak ingin profesionalitas pekerja kami terganggu dengan masalah pribadi mereka atau bahkan masalah yang mengikat antara dua orang karyawan. Maka dari itu, setiap orang atau setiap staff yang telah menandatangani kontrak kerja dengan hotel kami harus mematuhi peraturan atau larangan tersebut juga. Bagi para staff yang telah melanggar peraturan tersebut, ada ketentuan untuk diberikan sanksi berupa surat peringatan pertama. Hal ini tentunya sudah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh hotel kami tentang profesionalitas dalam bekerja. Kejadian ini pula sudah mengganggu pekerja lain untuk bekerja dengan maksimal. Dengan segala bentuk pertimbangan yang ada dan sesuai dengan laporan yang supervisor terima, maka supervisor memutuskan untuk memberi sanksi kepada kedua staff ini. Sanksi tersebut adalah surat peringatan pertama dan SP1 ini dikeluarkan harapannya agar kedua staff ini lebih jera. Jika mereka melanggar peraturan ini lagi, maka mereka akan diberikan SP2. Jika mereka melakukan hal yang tidak sepatutnya di tempat kerja antara satu dengan yang lainnya sebagai sepasang kekasih, maka mereka akan diberikan SP3 dan akan langsung dikeluarkan dari hotel kami. Hal ini juga ditujukan agar staff lain dapat lebih berhati-hati lagi dalam mematuhi peraturan di hotel kami dan dalam bekerja di hotel kami. Demikian sanksi yang dapat diberikan oleh supervisor yang memiliki tipe kepemimpinan birokratik kepada staff yang telah menjalani hubungan asmara di tempat kerja. Berikutnya adalah solusi yang dapat diberikan untuk kedepannya agar hal ini tidak terjadi kembali. Agar tidak terulang kembali ke depannya, kasus seperti ini sebagai supervisor, kami akan bertindak tegas terhadap kedua staff tersebut. Terlebih lagi ketegasan tersebut ditunjukkan agar staff lain dapat melihat bahwa pelanggaran ini bukan masalah sepele. Kami akan menekankan lagi peraturan yang berisi larangan memiliki hubungan asmara dalam satu divisi kepada para staff, memberi tahu apa sanksi yang bisa dikenakan apabila mereka melanggarnya. Dengan demikian, diharapkan staff lain dapat lebih patuh dalam menjalani peraturan yang kami berikan. Dan untuk kedua staff tersebut yang melanggaran ini akan kami tindak lanjut, yaitu dengan memisahkan mereka melalui shift kerja yang berbeda. Nah, yang staff perempuan akan kami pindahkan di shift pagi, dan laki-laki kami pindahkan di shift sore. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kerisihan di antara sama karyawan. Dengan demikian, video ini telah kami buat tentang menjadi seorang supervisor untuk mengambil tindakan dalam menangani kasus adanya hubungan asmara di antara satu divisi, dan membuat staff lain menjadi risik. Mohon maaf jika di dalam video ini ada salah kata atau kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya mohon izin Rio Octavianus. Terima kasih.